Tuhan tahu semua apa yang saudara dan saya alami, semua Tuhan tahu dan seizin Tuhan supaya kita naik level, kita tidak tinggal begitu-begitu saja, tapi kita naik level dan belajar beriman dan belajar percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sama-sama kita buka dari kitab keluaran 14 dan kita lihat disini satu tokoh yang dipakai Tuhan luar biasa, dia diambil dari Padanggurun, tadinya dia seorang prins, pangeran, hidup di istana, Tapi karena Tuhan mau didik dia, Tuhan cabut dia dari istana dan masukkan dia di Padanggurun. Bukan satu tahun, bukan dua tahun, tapi 40 tahun dia dilatih oleh Tuhan bagaimana memimpin satu bangsa dan negara, yaitu Israel. Nah kita lihat sama-sama tokoh ini yang saya sangat kagumi adalah Musa. Nah, satu waktu mereka sudah keluar seizin daripada Firaun, mereka boleh bebas keluar dari Mesir. Dan mereka berjalan dan mereka dapat banyak-banyak sekali berkat yang diberikan kepada mereka. Nah mereka berjalan dengan ada kereta, ada banyak, mereka bawa banyak barang. Kemudian Alkitab berkata, ketika mereka melihat ke belakang, bangsa yang berjuta-juta ini yang dipimpin oleh Musa, ketika melihat ke belakang, ternyata mereka diikuti oleh Firaun. Karena Firaun itu dan tentaranya tidak sudi melepaskan mereka begitu saja. Nah, kemudian mereka ketakutan, bangsa ini pasti ketakutan, siapa sih gak takut kalau dikejar-kejar. Nah kemudian Musa, Tuhan berbicara kepada Musa pada ayat 16 dari keluaran 14 berkata demikian. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Bayangkan, dia punya tongkat, tongkat gak keren-keren banget, ranting dari mana kali yang dia suka pakai. Nah, tongkat itu tidak bersalutkan emas, tongkat biasa, tapi Tuhan berkata, angkatlah tongkatmu, ulurkan tanganmu ke laut dan belahlah laut. Mana bisa kalau dia pakai logika, mana bisa kita manusia belah laut, gak mungkin. Nah, kita juga semua ada mengalami perkara-perkara yang menakutkan. Kita lihat ke depan ada laut, di belakang sudah dikejar-kejar. Berapa banyak orang pada masa pandemi ini sesudah kita mengalami tekanan demi tekanan. Kita dikejar-kejar oleh penagih hutang, oleh penyakit, oleh kesulitan, oleh kesusahan. Jadi ada saja yang mengejar kita. Di depan kayaknya tidak mungkin karena sudah ada laut, kata firman Tuhan. Tapi Tuhan turun tangan betapa Tuhan mengasihi bangsa Israel. Betapa Tuhan mengasihi Musa yang dipercayakan memimpin bangsa Israel ini. Dia berkata, angkat tongkatmu, ulurkan tanganmu, belah lautan. Kalau dia pakai logika tentu gak bisa belah lautan. Tapi dia begitu percaya pada masa yang sangat kepepet dan tersulit yang dihadapi. Dia percaya apa yang Tuhan ucap, apa yang Tuhan firmankan. Dia taat dan tunduk. Dan dia berkata, Tuhan berkata, ulurkan tanganmu, belah laut. Maka bangsa ini akan berjalan, kata firman Tuhan, di tempat kering. Saudara bisa bayangkan, itu kan lautan. Berarti ini tergenang air terus-menerus gak pernah kering. Tapi ketika Tuhan suruh belah lautan itu, Tuhan itu kalau buat mujizat gak separoh-separoh. Gak sedikit-sedikit. Tapi kalau dia beri mujizat, komplit mujizatnya. Dia belah lautan, kemudian dia buat tanah itu kering. Karena kalau tanah itu tidak kering, bagaimana mereka bisa menyeberang becek-becek begitu. Kemudian kan mereka ada bawa gerobak-gerobak, kereta-kereta, dengan barang-barang mereka. Kalau dia lembek, itu tanah itu, tertanamlah mereka di sana. Jadi Tuhan kalau buat mujizat itu komplit. Kalau dia memberikan kepada kita komplit. Saya bersyukur Bapak di surga berikan kepada kita Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus lah yang menanggung semua dosa. Semua kesalahan kita, semua kutub kita, semua sakit penyakit, semua ditimpakan kepada dia. Dan dia menanggungnya dan berkata sudah selesai. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasih, berapa banyak orang percaya sudah selesai. Karena kalau berada dalam kesulitan yang ada di dalam pikiran, takut melulu. Bagaimana ini? Kita dikejar-kejar. Belum selesai masalah ini, ada masalahnya satu lagi. Demikian juga bangsa ini. Tapi kalau Tuhan bersabda, kalau Tuhan berfirman, kita percaya. Karena dia tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah menipu. Dia tidak pernah berbohong. Apa yang dia janjikan, pasti dan pasti dia genapi. Kemudian ayat 17 berkata, Sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Jadi kalau Tuhan buat mujizat di dalam hidup saudara dan saya. Bukan supaya kita dimuliakan. Bukan, bukan. Tetapi agar Tuhan dimuliakan. Dia adakan mujizat. Supaya kemuliaan, kebesaran, keagungan daripadanya nyata dalam hidup kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih. Tuhan terlalu mengasihi kita sekalian. Bangsa Israel ini, Musa ini dikasihi oleh Tuhan. Mereka punya kelemahan. Mereka punya kekurangan. Tapi Tuhan kasih daripada Tuhan jauh lebih besar. Daripada kesalahan mereka. Jadi, pada ayat 19 berkata demikian. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel. Lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka. Lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir. dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan. Maka malam itu lewat. Sehingga yang satu tidak dapat mendekat yang lain. Semalam-malaman. Saudara malaikat ada di depan. Apa yang terjadi? Tuhan itu kalau lindungi bukan setengah-setengah. Kadangkala kita berjanji kepada orang. Tidak penuh. Tapi kalau Tuhan berjanji kepada kita. Utuh, bulat, penuh. Dan kalau dia janji, dia pasti genapi apa yang dia janjikan. Yang tadinya malaikat berjalan di depan. Eh, dia pindah. Dan firman Tuhan berkata itu. Awan turun. Dan berada di antara orang Israel. Dan orang Mesir. Sehingga tidak bisa lihat. Dia lindungi luar biasa. Kan mereka ketakutan. Caranya bagaimana? Karena kalau mereka lihat ke belakang. Dia lihat seluruh pasukan daripada Firaun. Takut dong. Berapa banyak orang pada pandemi ini. Takut akan penyakit. Dia lihat penyakit. Dia takut. Hasil daripada dokter demikian. Dia takut. Hutang piutang ini lihat hutangnya. Aduh, makin menumpuk. Takut. Dia lihat kok kekacau keluarga. Takut. Tapi Tuhan kalau lindungi. Dia kasih awan. Kemudian menutupi. Dia melindungi. Terima kasih Bapak di dalam sorga. Melindungi kami sekalian. Bagi yang dengar firman Tuhan. Kalau kita renungkan Musa ini. Tuhan bukan hanya lindungi Musa. Tuhan bukan hanya lindungi bangsa Israel. Tapi saudara dan saya. Berada dalam bilangan daripada domba-domba Tuhan. Yang dilindungi. Sekalipun nampaknya ngeri. Menakutkan sekali kalau kita melihat. Tapi perlindungan Tuhan. Ada bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Jadi saudara dan saya. Kita lihat bagaimana Musa dilindungi. Bagaimana Tuhan. Membelah lautan. Melalui Musa. Bagaimana mereka boleh berjalan. Di atas tanah yang kering. Bagaimana keringkan itu. Tidak ada matahari. Kan seketika itu bisa kering. Tapi kalau kuasa daripada Tuhan. Firman daripada Tuhan. Yang basah itu tiba-tiba kering. Yang mustahil. Bagi Allah. Tidak ada yang mustahil. Apa yang saudara sedang alami saat ini. Yang sangat menakutkan. Yang membuat saudara tidak bisa tidur. Apa yang saudara alami saat ini. Yang membuat saudara tidak bisa tenang. Tetapi Tuhan berkata. Be still and know that I am God. Diamlah dan ketahuilah. Bahwa aku adalah Allah. Karena kan kalau ada dalam kesulitan. Barangkali begini. Barangkali begitu. Barangkali Tuhan mau menolong melalui ini. Barangkali melalui begitu. Tapi Tuhan berkata. Diamlah dan tenanglah. Aku adalah Allah. Biar dia yang bekerja. Ada masa-masanya dimana kita harus mengangkat tangan. Dan kalau kita angkat tangan. Tuhan turunkan tangannya. Dan dia menolong. Dan saudara. Kalau kita lihat. Setelah Tuhan. Setelah Musa mengulurkan tangannya. Maka menguatlah air. Saudara bisa bayangkan. Itu bangsa Israel itu ya. Dia jalan di tanah kering. Kayak aspal deh begitu. Dindingnya. Air. Aduh. Mana pernah sih kita lihat begitu. Ini mujizat yang luar biasa. Mungkin kalau. Eh dia mau tangkap ikan tongkol. Bisa tangkap. Eh mau tangkap. Ikan apa. Bisa tangkap. Bisa langsung ambil begitu. Karena dindingnya disini. Dia tidak. Tumpah. Tapi dia berdiri tegak. Air berdiri tegak. Menjadi dinding. Bagi bangsa ini. Luar biasa. Kasih daripada Tuhan. Untuk bangsa ini. Dan bukan hanya. Bagi bangsa Israel. Tetapi bagi saudara dan saya. Bagi kita sekalian yang mengalami pandemi. Bagi kita sekalian yang mengalami kesulitan. Pandanglah pada Tuhan. Pandanglah pada Tuhan. Apa yang dia janjikan. Dan apa yang dia katakan. Adalah ya dan amin. Di dalam Mazmur 37 ayat 5 berkata demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah padanya. Maka dia akan bertindak. Kita serahkan hidup kita. Kita serahkan masalah kita. Kita serahkan kesukaran kita. Kita serahkan sakit penyakit kita. Kita serahkan problema kita. Kita serahkan hutang-piutang kita kepada Tuhan. Dan percaya kepada dia. Kalau percaya 100%. Bulat, utuh, penuh. Percayalah kepada dia. Maka dia akan bertindak. Dan berapa kali sih. Kita sudah mengalami Tuhan bertindak. Di dalam hidup kita. Berapa kali saudara dan saya mengalami. Bagaimana Tuhan tolong ketika kita berada di dalam kesulitan. Di depan ada laut. Di belakang ada yang mengejar-mengejar. Terus kita ketakutan. Tapi Tuhan selalu. Kalau kita percaya pada dia. Maka dia berikan jalan keluar. Dan dialah yang menolong kita. Dia yang melindungi kita. Dialah yang mengulurkan tangan kepada kita. Dan angkat kita. Supaya keluar dari masalah. Dan masuk di dalam kemuliaan dia. Dan Tuhan mau. Supaya Tuhan dipermuliakan. Di dalam setiap masalah. Yang kita hadapi. Firman Tuhan berkata pada ayat 26. Maka ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Supaya air berbalik meliputi orang Israel. Jadikan tadinya ulurkan tanganmu. Membuka lautan. Sekarang. Mereka sudah menyeberang. Ulurkan tanganmu. Untuk menutup lautan itu. Jadi musuh-musuh itu. Ditenggelamkan. Dibenamkan. Ada-ada di dasar laut itu. Luar biasa Tuhan. Apa sih musuh kita? Penyakit. Tuhan sanggup. Tenggelamkan. Apa sih? Masalah kita. Kesulitan apa sih? Keuangankah? Masalah apa? Tuhan sanggup. Tenggelamkan itu ke dasar laut. Bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Pada malam hari ini. Biarlah kita renung-renungkan. Dan kita hayat-hayati. Apa yang dikatakan Tuhan. Pada ayat 29 berkata. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering. Dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka. Air itu sebagai tembok yang mereka. Kita bersyukur. Kalau pada masa-masa seperti begini. Kesulitan memang ada. Siapa sih yang gak punya kesulitan? Sakit penyakit. Boleh coba-coba menyerang. Siapa sih? Nah saya ingin cerita bersaksi. Saya punya mantu. Setahunnya lalu. Di vonis. Dia sakit cancer. Biangka mantuku. Tapi dia anak ini luar biasa. Dia utuh percaya kepada Tuhan. Dia berharap kepada Tuhan. Kami semua. Satu keluarga berdoa. Semua teman-teman berdoa. Gereja berdoa. Di mana dia beribadah. Kita semua berdoa. Saya minta para pastor juga berdoa. Uskup berdoa. Tuhan tolong. Biangka. Biar dia keluar dari masalah. Bukankah didoa Bapak kami. Bahwa kita boleh mengalami di bumi ini. Seperti di surga. Jadi blueprint kita di surga. Di surga tidak ada penyakit. Di surga tidak ada masalah. Di surga tidak ada hutang-hutang. Di surga ada damai sejahtera. Suka cita. Dan mari. Tuhan mau supaya di bumi ini. Kita mengalami seperti di surga. Tarik surga turun. Di dalam rumah tangga kita. Di dalam keluarga kita. Di dalam bisnis kita. Di dalam masalah kita. Di surga tidak ada yang sakit. Yang kita perlu kesembuhan di bumi. Yang kita perlu hutang-hutang harus dibayar. Di bumi. Bukan di surga. Yang kita perlu masalah itu diselesaikan. Di bumi. Bukan di surga. Kalau di surga sudah tenang. Damai sejahtera. Bahkan kita jalan di atas emas. Katanya. Luar biasa. Bukankah kita berdoa di doa Bapak kami. Berilah kami rejeki. Pada hari ini. Kita minta berkat dari Tuhan. Karena Tuhan itu memberi berkat. Tuhan itu sangat baik. Sangat baik. Dia selalu memberkati saudara dan saya. Dia selalu memberi kepada saudara dan saya. Tidak pernah dia biarkan. Tidak pernah dia tinggalkan. Dia membimbing. Sebagaimana dia tolong Musa. Dan bangsa Israel. Begitu dia mengasihi. Dia seberangkan mereka sejarah ajaib. Minta kepada Tuhan. Kalau saudara malam. Mengalami masa yang sulit pada pandemi ini. Minta. Seberangkan kami Tuhan dengan ajaib. Dan berikan kepada kami kemenangan. Sebagaimana tadi saya cerita mantu. Saya kena cancer. Dan cancernya yang ganas punya. Tapi semua berdoa. 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 Dan berdoa. Dia diangkat. Dua. Payudaranya. Diangkat. Tapi. Dia tetap suka cita. Dia bilang. Tuhan punya. Maksud. Jadi. Saya lihat mantu saya. Bukan jadi stres. Tapi pada masa dia sakit begini. Ada suka cita yang luar biasa. Dia berkata. Ini adalah waktu terbaik. Time of my life. Karena dia bergaul erat dengan Tuhan. Dimana dia bisa berbicara. Berdoa. Dan Tuhan dengar. Dan memang betul. Di tes lagi. Tes lagi. Puji Tuhan. Negatif. Tiap kali di tes ini. Di tes itu. Negatif. Tapi. Pengobatan harus jalan terus. Sekalipun hasilnya. Makin hari makin baik. Tapi pengobatan harus berjalan terus. Karena kalau cancer. Tidak boleh berhenti di tengah jalan. Harus berjalan. Dan saya lihat bagaimana cucu saya. Ketika mamanya mulai botak. Rontok semua. Botak tak tak banget. Anaknya yang cantik banget. Cucu saya. Yang rambutnya panjang. Ketika dia lihat mamanya botak. Dia cukur rambutnya. Botak dia bilang. Biar Kesha temani mama. Luar biasa. Saya bersyukur. Saya berterima kasih. Untuk mujizat. Yang boleh kami alami. Kesulitan ada. Kesusahan ada. Jangan pikir hamba Tuhan. Tidak punya kesulitan. Ada kesulitan. Tapi mari. Arahkan matamu kepada Tuhan. Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan. Dia salah. Dia salah. Tidak. Jangan salahkan. Kok Tuhan biarkan ini terjadi. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan itu baik. Kalaupun ini terjadi. Koreksi diri kita sendiri. Orang lain tidak perlu disalahkan. Koreksilah diri sendiri. Dan saya lihat. Biangka dari hari ke hari. Mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Mujizat terjadi. Tuhan seberangkan dia dan tenggelamkan sakit penyakit. Di dasar laut. Terpuji-pujilah Tuhan. Tuhan kekal selama-lamanya. Kalau Musa ditolong. Kalau bangsa Israel sangat disayang Tuhan. Maka saudara ditolong. Dan saudara disayang oleh Tuhan. Sedemikian tuh Bapak di surga sayang saudara. Sehingga dia tidak sayang untuk saudara binasa kita binasa. Tapi dia berikan juru selamat. Penembus putranya yang tunggal. Yesus Kristus dia serahkan bagi kita. Dan tubuh daripada Kristus diserahkan. Darah daripada Kristus dituangkan. Agar saudara dan saya. Di dalam Kristus kita diselamatkan. Di dalam Kristus masalah kita diselesaikan. Sudah selesai. Dan sakit penyakit saudara dan saya. Boleh diselesaikan oleh Tuhan. Karena dia sudah tanggung semua penderitaan kita. Dan dia berkata sudah selesai. Semua bunga ikut bernyanyi. Gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang. Tuhan sumber gembiraku.